Ketua DPC Ketua DPC Ketua DPC Kabupaten Banjarnegara, Selamat Supriyadi juga turut hadir dalam kompetisi senam yang melombakan beberapa kategori tersebut. Ada pun kategori yang dilombakan antara lain AC Group, pemula 40 ke atas, pemula 40 ke bawah. Sebelum perlombaan dimulai, Dewan Pembina Sahabat Ganjar beserta Ketua DPC Banjarnegara mengikuti senam bersama dan zumba parti bersama ratusan peserta yang hadir. Gus Hayat menjelaskan kegiatan senam dan kompetisi aerobik ini sangat bermanfaat dalam penyelenggaraannya. Sahabat Ganjar selalu menunggu kegiatan-kegiatan untuk selamkan kegiatan ini. Dan kami, saya juga mau cuaca dengan nansal 24 Bapak Ganjar yang menjadikan dari Bikin Indonesia. Terima kasih. Selain itu, dirinya juga mengungkapkan kegiatan ini sebagai langkah yang baik untuk sahabat Ganjar. Karena banyak golongan masyarakat yang tentunya ikut serta untuk memenangkan Ganjar Pranawal pada 2024 mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.